Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini, kali ini saya akan memperlihatkan kelapa yang kemarin terpotel yang kemarin terpotel disini, bisa dilihat sekarang dia sudah menunjukkan pertumbuhan dunas barunya dan akarnya bisa dilihat jadi pertumbuhannya cukup lama karena sebelumnya terpotel disini sangat dangkal dan akhirnya saya mengambil tindakan yaitu saya pindahkan ke media air agar dia mendapatkan banyak nutrisi nah ini dia sudah terlihat, dunasnya sudah mulai melengkung dan sudah mulai tampak daun yang kecil ini kurang lebih 3 minggu dia di media air nah mungkin karena sebelumnya dia terpotel atau patah di bagian sininya jadi pertumbuhannya untuk menumbuhkan tunas baru dia membutuhkan waktu yang lama seperti itu biasanya kalau di media air 3 minggu akarnya sudah mulai panjang nah ini dia dapat dilihat pertumbuhan akarnya sudah mulai jadi nanti ini akan bisa berdiri seperti ini dengan harapan akarnya bisa tumbuh lebih banyak dan bisa menopang batoknya ini kalau dikocok dia sudah tidak berkocok lagi atau mungkin airnya sudah mulai berkurang di dalam jadi ini sudah dipernis jadi jika dijemur di bawah matahari ini sudah aman menurut pengalaman saya ini sudah aman ini untuk dijemur karena ini juga saya letakkan di bawah pohon dan kalau siang dia juga terkena sinar matahari seperti ini dia penampakannya jadi disini saya menggunakan medianya seperti ini jadi ini kita bungkus seperti ini agar akarnya mendapatkan nutrisi nah jadi kita menggunakan botol aqua seperti ini seperti ini jadinya dia akan berdiri seperti ini kurang lebih seperti itu teman-teman semoga video ini bermanfaat terima kasih salam bonsai mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati